Halo guys, kembali lagi bersama kita di Sociality Sosialitas Info terbaru tentang drama Cina yang akan tayang 2022 Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel video guys Berikut 15 drama Cina yang akan tayang di tahun 2022 Drama pertama yaitu yang berjudul A Date With The Future Rencananya drama ini akan dibuat dalam 30 episode Drama ini bercerita tentang Jin Si Chuan Seorang petugas pemadam kebakaran yang baru masuk bergabung di tim penyelamatan Ia mencari dan menyelamatkan Sulai Seorang gadis yang telah sekarat di reruntuhan gempa 10 tahun kemudian, Sulai dan Jin Si Chuan pun bertemu Dan Sulai jatuh hati kepada Jin Si Chuan Drama kedua yaitu yang berjudul Go Beach Volleyball Girl Drama ini merupakan drama yang menceritakan tentang pemain bola volley berbakat Chan Wei Lan yang berusia 18 tahun Menerima pukulan yang berat setelah ia gagal masuk tim pemuda nasional Setelah ia bertengkar dengan ibunya Ia pun kembali ke desa dan mendaftar di akademi lokal Di bawah bimbingan kakeknya Ia bergabung dengan kompetisi poli pantai Dan kemudian dengan perjuangan dan pelatihan yang keras Timnya pun akhirnya memenangkan pertandingan poli pantai Drama ketiga yaitu drama yang berjudul 19 Days Drama ini bercerita tentang empat remaja Jan Jeng Si, Jian Yi, He Tian, dan Mo Guan San Drama ini pun menceritakan kehidupan kampus setiap hari Selalu santai dan hangat 19 Days tidak hanya menceritakan kehidupan kampus yang santai dan bahagia Untuk keempat remaja ini Tetapi juga kisah remaja Dimana para pemuda saling memahami Dan membantu satu sama lain Untuk tumbuh dewasa Drama keempat yaitu A Little Reunion Drama ini menceritakan tentang keluarga Fang Yuan Dan tetangganya yang bertemu kembali Setelah empat tahun kemudian dan bahagia bersama Drama kelima yaitu yang berjudul To Fly With You Drama ini bercerita tentang Shen Zheng Yi Seorang gadis yang menyukai ice skating Telah menemukan tujuannya setelah ia berpartisipasi Dan maju dalam kompetisi olahraga musim dingin Drama keenam yang akan tayang di tahun 2022 Adalah drama yang berjudul Be My Princess Drama ini merupakan film legenda sejati Yang merupakan tipuan dengan pemikiran Bahwa ia adalah seorang guru agung yang setia Demikianlah kisah cinta ini bermula manis dengan Putri Palsu Seorang pendatang baru di industri hiburan Ia mempunyai perjalanan yang panjang dan sulit Untuk mendapatkan istrinya Mu Ting Zhou yang keberadaannya dipuja oleh penggemarnya Dan semuanya berubah setelah ia kehilangan ingatannya Akibat kecelakaan Ia mulai percaya kepada dirinya sendiri Bahwa ia menjadi seorang pelatih yang sejati Dan calon artis Ming Wei sebagai Putri Drama ketujuh yang akan tayang di tahun 2022 Yaitu drama yang berjudul Beiduo Drama ini diadaptasi dari novel Beiduo oleh Meng Si Si Drama selanjutnya yang akan tayang yaitu Drama yang berjudul Byan Yang Drama ini rencananya juga diadaptasi dari sebuah novel Drama kesembilan yang akan tayang yaitu drama yang berjudul Bloody Far Drama ini rencananya menceritakan tentang Lee Si yang berusia 30 tahun Tidak punya apa-apa Dia datang ke Sin sendirian dan dia hampir mati setelah melalui kesulitan Kemudian secara kebetulan Dia akhirnya menjadi salah satu dari 3.000 tamu Perdana Menteri Sin Besar Lu Buing Drama kesepuluh yaitu Chang Bisu Drama Chang Bisu digadang-gadang akan dibuat dalam 30 episode Drama ini juga diadaptasi dari sebuah novel Drama kesebelas yang akan tayang di tahun 2022 Yaitu drama yang berjudul Chinese Paladin 4 Drama ini juga merupakan kisah yang diadaptasi dari novel Sing Lin Zizhu Drama kedua belas yang akan tayang yaitu Chinese Paladin Fantasy Mirror Drama ini juga diadaptasi dari sebuah novel Drama ketiga belas yang akan tayang di tahun 2022 yaitu drama yang berjudul Chun Xiu Pan Drama ini berkisah tentang Su Ji Yi Seorang mahasiswa yang menyamar sebagai seorang pria Ia memecahkan kasus pencurian bank dan pembunuhan di kampusnya Ia pun direkomendasikan ke Imperial College oleh Ye Juo dan Yu Zimeng Yang kebetulan berada di situ untuk memberikan bantuan Drama keempat belas yaitu drama yang berjudul Club 20 Drama ini bercerita tentang background final NAI 2018 Lu Min Yu kembali menjadi juara Tepat ketika ayahnya mengira dia akan bergabung dengan klub pelatihan di luar negeri Dia kembali ke China dan bergabung dengan tim nasional Ini semua karena kedatangan pelatih tim Niu Seng Jiang Drama selanjutnya yang kelima belas yang akan tayang di tahun 2022 Yaitu drama yang berjudul Comic Girl Romance Drama ini menceritakan tentang Lu Ye Xi Yang merupakan mahasiswa tahun ke-2 di jurusan Matematika Yang diketahui sangat sederhana dan misterius Tidak diketahui apa yang ia sembunyikan dari pekerjaannya Sebagai seorang penulis comic Itulah 15 drama Cina yang akan tayang di tahun 2022 Drama apa saja yang kamu tunggu-tunggu nih guys Dan drama apa saja yang paling kamu favoritkan Jangan lupa share pendapat kamu di kolom komentar ya Dan jangan lupa subscribe channel ini Thank you for watching guys See you next time